Salam sinema, sahabat sinemologi. Berbeda dengan versi bioskop, kini film tarian Lenggermaut dirilis kembali dalam versi director's cut dan memakai judul The Tart. Versi ini lebih panjang 30 menit dari sebelumnya. Sinemologi sudah pernah mengulas film tarian Lenggermaut versi bioskop? Tautannya ada di bawah. Sambil mengingat kembali, film detak bercerita tentang dokter jati yang diperankan oleh Reval Hadi, dia membuka tempat praktik baru di sebuah desa yang masih kental budaya tradisi. Tapi semenjak kedatangannya, satu persatu warga mati atau menghilang dan membuat resah seisi desa. Padahal saat itu warga sana sedang sibuk memperkenalkan penari Lengger baru bernama Sukma yang dimainkan oleh Della Dardian. Rasa suka antar keduanya membuat segalanya semakin rumit, sampai fakta yang mencengangkan pun terkuat. Adegan pembuka detak ternyata berbeda dengan adegan pembuka di tarian Lenggermaut. Hal ini membuat mood film antara keduanya sedikit beda. Detak terasa lebih stylish dan misterius dibanding tarian Lenggermaut. Detak memang film yang stylish. Pembuat filmnya paham benar bahasa sinema. Kita akan disuguhi editing match cut, efek tilt shift yang membuat objek seperti miniatur, komposisi yang cermat, dan sebagainya. Tapi itu semua tidak didukung naskah yang mumpuni. Pemakaian judul awal, Detak, memang lebih pas merepresentasikan film ini dibanding judul tarian Lenggermaut yang seperti terpengaruh hype cerita KKN Desa Penari dan film Kujumbu Tubuh Indamu tentang penari lengger yang menang FFI tahun sebelumnya. Detak juga identik dengan jantung yang menjadi elemen penting film ini. Secara garis besar, ceritanya tidak berubah. Hanya saja kita bisa lebih paham versi ini daripada cerita versi bioskop yang terkesan melompat-lompat. Kalau di tarian Lenggermaut, kisah kematian para warga korban kegilaan Dr. Jati terlihat nggak logis. Nah, di film Detak, kehebohan warga itu ada. Kepanikan warga dan ketakutan para warga tergambar jelas di film ini. Termasuk secuil kisah masa lalu Dr. Jati juga dimunculkan. Hanya saja ceritanya masih tetap agak terlalu ajaib. Reval Hadi di sini masih membuat saya geli seperti saat di film Tarian Lenggermaut. Suaranya yang nampak jelas dibuat-buat, terdengar berat, sangat terdengar tidak natural. Mungkin ingin menunjukkan karakter Dr. Kota yang perfeksionis dan kaku. Berbeda dengan Della D'Artian yang sepertinya sudah paham dengan logat di perannya. Cara dia menari juga sudah jago. Sang sutradara Yongki Ongestu yang juga menjadi sinematografer bersama Benny Kadarharyarto piawai mengolah lighting, warna, dan komposisi sehingga berhasil menyuguhkan gambar-gambar yang enak dilihat. Elemen audio juga unggul di film ini. Suara-suara yang dimunculkan mendukung atmosfer desa baik siang maupun malam. Suara-suara figuran juga cukup teliti di edit sedemikian rupa sehingga terdengar natural. Bahasa yang digunakan juga mewakili keotentikan cerita. Musik pendukung pun cukup oke. Secara keseluruhan, desain produksi film ini jempolan dan berhasil memvisualisasikan keadaan desa di awal dekade 2000-an. Memang masalah terbesarnya ada di naskah sih. Selain Reval Hadi dan Della Dartian, para pemain pendukung film ini juga tampil bagus dan mengalir. Sangat terasa gaya hidup orang-orang desanya. Menurut saya, kualitas film detak mengalami peningkatan signifikan dibanding tarian lengger maut. Ceritanya lebih koheren. Kecuali bagian ending yang memang tidak bisa diapa-apakan. Dan sialnya, bagian itu menjadi titik paling lemah sekaligus sumber hujatan dari para penonton. Mau bagaimana lagi? Demikian video reaksi film Indonesia berjudul Detak, versi hasli dari film tarian lengger maut yang tayang di bioskop online. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Pantau terus akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema, dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!